Dinas penelitihan dan pengembangan TNI Angkatan Laut terus berinovasi menghasilkan produk alat utama sistem senjata atau alutsista untuk kebutuhan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Salah satu produk inovasi di Slit Bank AL adalah kendaraan amfibi yang diberi nama kasrat atau kendaraan amfibi serbaguna pendarat. Amfibi kasrat ini diklaim sebagai kendaraan amfibi tercepat di Asia. Menurut Citro, amfibi kasrat adalah kendaraan amfibi yang dikembangkan di Slit Bank AL. Ini adalah kendaraan amfibi serbaguna pendarat karena itu dinamakan kasrat. Kendaraan amfibi ini juga telah menjalani berbagai uji coba di air. Dan hasil uji coba, amfibi kasrat mampu menembus kecepatan maksimum 12 knon per jam di perairan. Dari sisi teknis, amfibi kasrat didukung dua baling-baling, sementara bodinya terbuat dari baja. Citro juga mengungkapkan keunggulan dari amfibi kasrat. Kata dia, amfibi kasrat mampu melakukan long range navigation atau berlayar jarak jauh. Dan yang membanggakan ketika kendaraan sejenis tidak mampu bertahan lama di air, tapi lain halnya dengan amfibi kasrat. Amfibi kasrat mampu berlayar secara jarak jauh atau bertahan lama di air. Citro menambahkan pengembangan kasrat adalah untuk mewujudkan kemandirian alutsista dalam negeri. Dan yang membanggakan perancang atau yang terlibat dalam pengembangan amfibi kasrat ini adalah para prajurit marinir TNI. Agus Supriyatna melaporkan.